Ida Dayak sembuhkan penyakit Tukul Arwana dihidehi mobil mewah dan juga rumah Tukul Arwana dikabarkan sembuh dari penyakit stroke usai diobati oleh Ida Dayak perempuan yang diyakini dapat mengobati gangguan sendi dengan metode urut sebagai tanda terima kasih Tukul Arwana sampai memberikan mobil dan rumah untuk Ida Dayak kabar tersebut beredar di media sosial salah satunya diunggah oleh channel youtube familiar subhanallah usai diobati Ida Dayak Tukul Arwana sembuh dari stroke rela diberikan mobil rumah demikian judul video tersebut lantas benarkah Tukul Arwana sembuh dari penyakit stroke setelah diobati oleh Ida Dayak setelah menonton video tersebut sama sekali tidak dibahas Tukul Arwana akhirnya sembuh usai berobat ke Ida Dayak narasi Tukul sampai memberikan rumah dan mobil juga tak ada dalam video video tersebut awalnya membacakan artikel dari selebritis ID yang berjudul kondisi terbaru Tukul Arwana pasca stroke masih jalani fisioterapi artikel selanjutnya dari liputan 6.com dengan judul profil ibu Ida Dayak wanita sakit yang bisa sembuhkan stroke hingga tulang bengkok dari kedua artikel tersebut sama sekali tak disinggung soal Tukul berobat ke Ida Dayak hingga sembuh video juga tak membahas Tukul memberikan hadiah ke Ida Dayak berupa rumah dan juga mobil jadi kesimpulannya dari penjelasan tersebut bisa dipastikan bahwa klaim video yang menyatakan Tukul Arwana berobat ke Ida Dayak hingga sembuh dan memberikan mobil serta rumah adalah hoax selamat menikmati selamat menikmati Raffi Ahmad bawa Ibu Ida Dayak untuk obati penyakit Tukul Arwana Ibu Ida Dayak tengah ramai diperbincangkan masyarakat karena pengobatan tradisionalnya yang disebut-sebut bisa mengobati berbagai macam sakit baru-baru ini Ida Dayak datang ke Depok dan membuat masyarakat rela mengantri demi disembuhkan olehnya terbaru beredar kabar Ibu Ida Dayak melakukan pengobatan ke Tukul Arwana Tukul Arwana yang dalam pemulihan stroke pun sembuh total berkatnya klaim tersebut diunggah oleh akun Youtube Haba Artis dalam video yang diunggahnya tertulis judul sebagai berikut Raffi Ahmad ucapkan terima kasih berkat Ibu Ida Dayak Tukul Arwana sembuh total dan jalan lantas benarkah klaim tersebut? setelah ditelusuri video berdurasi 3 menit 1 detik itu tak membuat informasi yang disebut di judul setelah diklik video berisi penjelasan narrator tentang pengobatan Ibu Ida Dayak yang fenomenal narrator menjelaskan Ibu Ida Dayak mengobati pasien-pasiennya dengan menari dan mengoles minyak khusus kemudian narrator menyebut Raffi Ahmad secara khusus menemui Ibu Ida Dayak untuk berterima kasih karena berkatnya Tukul Arwana sembuh total namun sepanjang video tak ditunjukkan bukti foto atau video Ibu Ida Dayak mengobati Tukul Arwana juga tak ada konten yang memuat kondisi Tukul yang sudah bisa berjalan dan sembuh total sepanjang video hanya ditunjukkan cuplikan foto Raffi Ahmad dan Tukul Arwana yang sempat terbaring di rumah sakit jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas klaim Tukul Arwana sembuh total berkat Ibu Ida Dayak adalah keliru konten tersebut berisi informasi yang menyusatkan alias hoax selamat menikmati 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 selamat menikmati